Intro Assalamualaikum sahabat akhir zaman Video kali ini kita akan membahas yakjus makjus yang diciptakan Allah dengan kebijaksanaannya Penjahat terbesar dunia yang menjadi fitnah akhir zaman menjelang kiamat Dalam hadis sahih dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali hanya Allah Ketika yakjus makjus tak mungkin dilawan dan itu pasti yakjus dan makjus tak mungkin dikalahkan itu pasti Bahkan pasukan al-mahdi dan nabi isa pun sampai berdoa memohon pertolongan Allah untuk memusnahkan mereka Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka hanyalah Allah mereka berdoa Pertanyaan mengapa mereka tidak terkalahkan Apa manusia ganas itu kebal senjata dan pakai baju besi Hahaha kayak Iron Man aja Yang akan turun dari setiap bukit Yang akan keluar menjerang kiamat Aha kita tidak akan bisa memahami siapa mereka Jika masih saja memakai metode pemikiran konol seperti ini Yakjus makjus tidak bisa dikalahkan bukan karena dia makhluk yang kebal Raksasa monster ataupun sejenis jin yang menguasai sihir dan lain-lain Tapi mereka adalah manusia licik yang selalu bermain di belakang layar Siapa sih yang bisa menaklukkan musuh yang tidak diketahui identitasnya Kalian bisa Eh jadi wajar jika ulama terdahulu sulit sekali mengetahui bahwa Yakjus makjus sudah lama dilepas Sampai sekarang pun banyak sekali orang yang menganggap Yakjus makjus masih belum keluar Masih terkurung di tembok Zulkarnay Kalian mengatakan tidak ada musuh Artinya mereka selalu bergerak di belakang layar sebagai mastermind atau dalang Sehingga kita merasa tidak ada musuh yang menindas dan memperbudak kita secara langsung Yakjus makjus turun dari setiap ketinggian Bermakna mereka mengendalikan seluruh kepemimpinan atau petinggi-petinggi dari seluruh dunia dan korporasi multinasional bentukannya Untuk menindas seluruh umat manusia Wajah mereka seperti perisai Maknanya kita sulit mengenali mereka Karena mereka selalu bergerak di balik topeng di belakang layar Jadi bukan wajahnya yang seperti perisai ya Mana ada orang yang wajahnya seperti perisai Oh ada ya Beberapa tahun terakhir Masyarakat Barat pun mulai sadar Bahwa ada sosok-sosok yang bergerak mempengaruhi para penguasa Dan petinggi-petinggi militer mereka Yang terlibat dalam manipulasi rahasia Yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan negaranya Sosok-sosok itu beberapa tahun ini di Amerika Serikat populer dengan nama Deep State Istilah ini dipopulerkan tahun 2014 oleh Mike Lofgren Seorang anggota Kongres Amerika Serikat yang kritis It's how we had deregulation, financialization of the economy The Wall Street bust, the erosion of our civil liberties, and perpetual war Dulunya di Amerika populer dengan istilah lobi Yahudi Mereka itulah sebenarnya yak juz mak juz Di dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwa Yak juz mak juz lah yang membuat orang Yahudi Bisa kembali ke tanah yang dijanjikan Yerusalem Padahal orang Yahudi sudah hidup terlunta-lunta di negeri orang Karena terusir dari negerinya sendiri Sekarang mereka telah berhasil mendirikan negara Israel Sejak kejadian aneh inilah Barulah sekarang telah banyak ulama yang dapat mengidentifikasi mereka Sheikh Imran Hussein meyakini Bahwa suku Khazar Suku yang mengaku keturunan Yahudi ke-13 ini adalah yak juz mak juz Berikut sepak terjang Yahudi Khazar selama berabad-abad Yang memanfaatkan bangsa kulit putih Eropa Untuk menindas dan mengendalikan manusia Kami pisahkan dalam beberapa era Satu Era penjajahan fisik Dua Era penjajahan modern Atau neokolonialisme Yang anehnya sekarang sebagai neoliberalisme Tiga Era transisi menuju New World Order Dan perang nuklir Keempat Era New World Order Atau pemerintahan tunggal dunia Yakni kemunculan dajjah Nah nanti Dari keempat era tadi Kita akan melihat tokoh-tokoh organisasi Yang kami curigai sebagai antek-antek atau pengikut Yak juz mak juz Era penjajahan fisik Oleh Yak juz mak juz Sejak berabad-abad lalu Yak juz mak juz Menggunakan bangsa Eropa Seperti Inggris Perancis Jerman Itali Portugis Spanyol Dan sebagainya Untuk mengeruk seluruh sumber daya Yang ada di seluruh dunia melalui sistem penjajahan atau kolonialisme Mereka Menguras seluruh kekayaan Dan memperbudak Orang dari bangsa seluruh dunia Dengan menunggangi bangsa kulit putih Eropa Terutama Inggris dan Spanyol Mulai mendatangi setiap jengkal tanah di bumi Mulai dari Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Dan memperbudak seluruh penduduk aslinya Termasuklah Nusantara Selama lebih dari 3 abad dijajah oleh orang Eropa Silahkan saja cek di Wikipedia Anda akan terhenyak terkejut Melihat jumlah daftar negara-negara jajahan Yak juz mak juz Yang terjadi berabad-abad termasuk Indonesia Pada akhir abad ke-19 Mereka pun membentuk gerakan Zionisme Yang bertujuan memulangkan seluruh umat Yahudi ke Yurisalem Dan mendirikan negara Israel pada tahun 1948 Semuanya adalah dalam rangka agenda besar menyambut almasih mereka Yang sampai saat ini dianggap belum pernah diturunkan oleh Tuhan Setelah pembentukan negara Israel ini Yak juz mak juz mulai menghentikan hampir seluruh metode penindasan dengan kolonialisme Dan menggantinya dengan sistem penjajahan yang lebih modern Yaitu penjajahan ekonomi dan moneter Luar biasanya Bahkan sampai sekarang Masih banyak negara Afrika yang masih dijajah atau dilepas Tapi tetap harus menyetor upeti penyiaran dolar per tahun Tidak percaya Kita ambil contoh salah satu bekas jajahan Perancis Yang masih harus terus membayar upeti sampai sekarang Inilah awal segala kerusakan di dunia Kerusakan ini adalah kerjaannya ya juz mak juz Mulai dari kerusakan ekonomi, kesehatan, pendidikan Dan bahkan moral manusia di seluruh dunia Era penjajahan modern Presiden Soekarno menyebutnya sebagai neokolonialisme Setelah perang dunia kedua berakhir Ya juz mak juz tak lagi memperalat Inggris Mereka kemudian menciptakan negara super power baru Amerika Serikat menjadi alat utama zionis atau globalis Yang baru untuk mengendalikan seluruh umat manusia Presiden Soekarno menyebutnya sebagai neokolonialisme pun dimulai Dengan modal kapital yang luar biasa yang mereka kumpulkan Berabad-abad mereka membentuk instrumen ekonomi bernama IMF dan World Bank Dan menggunakan dolar Amerika Serikat untuk mengendalikan ekonomi setiap negara di dunia Dalam persiapan perubahan sistem perbudakan Sejak tahun 1917 secara total mereka telah menguasai Federal Reserve Bank besentralnya Amerika Serikat Mereka juga membentuk berbagai macam korporasi internasional raksasa Untuk mengeruk seluruh sumber daya apapun di muka bumi ini Dengan cerdas mereka juga memanfaatkan negara-negara maju Untuk mendanai bank dunia dan IMF Para pengusaha dan elit politik binaan mereka tergabung dalam komunitas elit Yang sangat tertutup Yaitu Bildernberg Ini adalah nama hotel di Belanda Yang sudah puluhan tahun mereka pakai untuk pertemuan Disitu Anda akan menemukan dua nama petinggi Bildernberg Yang tidak asing dalam melobi setiap pemimpin negara George Soros dan Henry Kissinger Pada tanggal 16 Januari 2017 Oxfam merilis laporan yang lebih menghebohkan lagi Yang merevisi laporan sebelumnya Bahwa ternyata hanya delapan orang saja dari elit dunia Dari kelompok ini yang mempunyai kekayaan sama dengan separuh penduduk dunia Dan mereka semua adalah dari komunitas tertutup Bildernberg Yakjus makjus Memanfaatkan bank untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang Dengan dalil utang pembangunan Ketika suatu negara gagal membayar utang Maka saat itulah dilakukan negosiasi penjualan aset strategis negara Agar sahamnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional bentukannya Atau melakukan negosiasi paksa Seperti harus menutup perusahaan-perusahaan strategis negara Yang target yang dianggap membahayakan kepentingan mereka Tapi jika ternyata negara-negara terkontrol Dianggap kesejahteraannya mulai membahayakan Maka diguncanglah dengan menciptakan krisis ekonomi Biasanya cukup dengan instrumen ketiga Yaitu memainkan kurs dolar Amerika Serikat Ciri-ciri kepemimpinan suatu negara yang dikendalikan globalis adalah Harga energi dinaikkan secara periodik Demikian juga dengan pajak dan harga pangan Sehingga rakyatnya tidak akan bisa sejahtera Karena hanya bekerjaran dengan inflasi dan penurunan Terus menerus nilai mata uang terhadap US dollar Hasil keringat seseorang yang disimpan di bank Atau di bawah bantal akan terus menguap nilainya seiring waktu Ini suatu penindasan yang sangat cerdas Karena rakyat yang ditindas tidak pernah merasa ditindas Henry Kissinger, petinggi Bill Dalberg adalah keturunan Yahudi Yang mengontrol energi dunia Mengendalikan minyak ini berarti energi secara luas Baik harga dan suplai minyak bumi, gas dan listrik Suatu negara harus dilakukan jika ingin mengendalikan suatu negara Yang kedua jika ingin mengendalikan rakyatnya Maka harus dilakukan dikendalikan harga dan suplai pangannya Kalau anda lihat ada suatu negara ya sepertinya Indonesia Yang tidak bisa bertransaksi energi, minyak batu gara, gas dan sebagainya Secara langsung dengan negara produsennya Maka disitulah sebenarnya korporasi yakjus makjus yang mengendalikan Para analis ekonomi yang tidak paham panduan agama Biasa menyebutnya mereka dengan istilah mafia minyak Penjelasan tentang era transisi menuju perang nuklir dan new world order Akan kami bahas di video selanjutnya Bukti Israel akan segera memimpin dunia Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab